Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziya mengingatkan kepada kita dan merumuskan untuk kita tiga rahasia kebahagiaan kita di dalam kehidupan dunia ini tiga rahasia ini dirumuskan oleh Ibn Qayyim Al-Jawziya setelah melihat dan menyimpulkan bahwa kehidupan kita di dunia kehidupan manusia di dunia itu tidak akan pernah lepas dari tiga hal kehidupan kita sejak lahir hingga kemudian kita meninggalkan kehidupan dunia ini tidak akan pernah lepas dari ketiga hal ini karena itu orang-orang yang berbahagia manusia-manusia yang berbahagia hamba-hamba yang berbahagia adalah mereka yang pandai dan cerdas menyikapi ketiga hal ini hamba-hamba yang akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya adalah mereka yang tahu bagaimana seharusnya menghadapi dan menyikapi tiga peristiwa atau tiga perkara yang akan selalu berputar menjadi sebuah siklus dalam kehidupan kita di dunia ini sampai kita dipanggil oleh Allah SWT ketiga hal yang saya maksud adalah yang pertama bahwa kehidupan kita di dunia ini akan merasakan kenikmatan dari Allah SWT dalam istilah Ibn Qayyim Al-Jawziya Rahimahullah فَإِنَّا الْعَبْدَ دَائِمُ تَقَلُّبِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَتْبَاقِ الثَّرَثِ bahasanya seorang hamba itu hidupnya akan selalu berputar akan selalu bersiklus di antara tiga lapisan ini tiga perkara ini yang pertama adalah نِعَمُنْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَ hidupnya akan berada pada level merasakan kenikmatan dari Allah SWT lalu yang kedua kalau tidak merasakan kenikmatan maka hidup kita akan merasakan atau akan menghadapi apa yang disebut sebagai مِحْنُنْ مِحْنُنْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَةِ ujian mihnah cobaan dari Allah SWT hidup kita akan berputar pada siklus itu hari ini pagi ini kita merasakan bahagia kita merasakan kesenangan kita merasakan satu ni'mat dari Allah SWT tetapi pada siang harinya mungkin kita akan merasakan satu ujian satu cobaan satu musibah satu mihnah dari Allah SWT jadi ini yang kedua dan yang ketiga hidupan kita di dunia akan berputar juga dari satu kesalahan ke kesalahan yang lain dari satu dosa kepada dosa yang lain dari satu maksiat kepada maksiat yang lain dari satu kekhilafan kepada kekhilafan yang lain dari satu ketergelinciran kepada ketergelinciran yang lain seorang hamba di dunia ini tidak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan tidak pernah luput dari yang namanya kelalaian kealpaan itulah sebabnya Nabi SAW mengatakan bahwa setiap kita atau semua kita manusia ini adalah Al-Khatta'un Kullu Bani Adama Khatta'un setiap atau semua anak cucu Adam itu adalah mereka yang selalu berulang-ulang kali terjatuh atau mengalami melakukan kesalahan tetapi wa khairul khatta'ina at-tawabun sebaik-baik hamba yang selalu melakukan kesalahan adalah dia juga yang selalu mengulang mengulang dan mengulang taubatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi sahabat-sahabat sekalian kita ulangi dan kita simpulkan kembali bahwa inilah tiga peristiwa inilah tiga hal yang akan selalu berputar dalam kehidupan kita hidup kita kalau tidak merasakan ni'mat dari Allah akan merasakan ujian dan cobaan dari Allah atau akan merasakan atau akan terjatuh dalam kesalahan dalam dosa dalam maksiat dalam kelalaian nah karena itu hamba yang berbahagia hidupnya hamba yang akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya adalah hamba yang mampu menyikapi ketiga perkara ini dengan sebaik-baiknya hamba yang akan merasakan bahagia dalam kehidupannya adalah mereka yang bisa menyikapi memberikan penyikapan terbaik ketika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan mereka mengalami satu dari ketiga hal ini karena itu kita harus tahu apa penyikapan terbaik ketika kita mengalami satu dari ketiga hal tersebut apa apa respon terbaik yang harus kita berikan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita mengalami satu dari ketiga hal itu karena itu Ibnu Qayyim al-Jawzi rahimah Allah mengatakan di dalam pengantar kitab itu pengantar kitab al-wabilus sayib beliau mengatakan beliau mengawalinya dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala beliau mengatakan begini Allah subhanahu wa ta'ala al-mas'ulu al-merjubu al-ijabah ayyata wallakum fi dunya wal-akhir hanya Allah sematalah yang dimintai yang dimohonkan kepadanya yang diharapkan pengabulan doanya hanya dialah semata tempat dimana kita meminta atau dimana saya meminta agar Allah selalu meliputi anda semua agar Allah selalu melindungi anda semua di dunia dan akhirat dan hanya Allah pulalah hanya kepada Allah pulalah saya memohon agar ia berkenal untuk meliputi anda semua dengan segala nikmatnya baik yang zahir maupun yang batin lalu lalu beliau katakan wa'ayyaja'alakum mimman iza an'ama alaih syakar saya mohon kepada Allah agar menjadikan anda semua wahai para pembaca buku ini termasuk dalam kelompok orang-orang yang apabila ia diberi nikmat ia bersyukur apabila dia diberi nikmat ia bersyukur iza an'ama alaihi syakar apabila Allah memberikan nikmat kepadanya maka ia bersyukur wa'iza ubtulia sabar dan apabila ia diberi ujian diberi musibah diberi cobaan diberi balak oleh Allah subhanahu wa ta'ala sabar maka dia bersabar wa'iza aznaba dan apabila ia terjatuh dalam perbuatan dosa istighfar dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah sahabat-sahabat sekalian anda perhatikan bagaimana Ibnu Qayyim al-Jawzi rahimah allahu ta'ala merumuskan untuk kita semua satu rumusan penting tentang tiga rumus bahagia itu kita tadi sudah menyinggung bahwa hidup kita akan berputar pada nikmat atau cobaan atau tergelincir dalam dosa nah bagaimana menyikapi ketiga hal ini itulah yang dirumuskan tadi oleh Ibnu Qayyim beliau katakan kalau mendapatkan nikmat maka sang hamba itu bersyukur dan syukur itulah penyikapan terbaik terhadap semua nikmat yang Allah berikan pada kita kalau dia mendapatkan cobaan kalau dia mendapatkan ujian dan musibah maka ia akan bersabar menghadapi menyikapi ujian dan cobaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersabar dengan menahan diri untuk tidak marah kepada Allah menahan hati untuk tidak menyimpan amarah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas takdir ujian dan musibah itu menahan lisan untuk tidak mengeluh mengeluh kepada siapapun kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menahan anggota tubuh untuk tidak merespon ujian musibah kesusahan kesempitan yang Allah berikan itu dengan melakukan maksiat inilah cara merespon yang kedua jalan kebahagiaan yang kedua adalah apa adalah dengan menyikapi setiap ujian setiap musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dengan sabar lalu yang ketiga jalan kebahagiaan yang ketiga kata Ibnu Qayyim al-Jawzi rahimahullah adalah wa'idha adhnaba istaghfar kalau ia tergelincir dalam dosa ia tergelincir dalam dosa melakukan maksiat tergelincir dalam kelalaian kehilafan maka ia beristighfar kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala karena itu kemudian Ibnu Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala mengatakan fa'inna hadihil umur salasata hiya unwanu sa'adatil abdi ketiga hal ini yang boleh sebutkan tadi kalau mendapat nikmat bersyukur kalau mendapatkan ujian dan musibah dia bersabar kalau tergelincir dalam dosa dan kehilafan dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah kata Ibnu Qayyim ketiga hal ini adalah merupakan tanda merupakan bukti merupakan indikator kebahagiaan seorang hamba sehingga indikator bahagia itu bukan karena anda terus-menerus mendapatkan limpahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala indikator bahagia itu bukan ketika anda terus-meneruskan mendapatkan keuntungan dari bisnis anda ketika anda terus-menerus mendapatkan promosi untuk karir dan jabatan anda ketika anda dari waktu ke waktu semakin disanjung semakin dipuji semakin diulukan oleh manusia ketika dari waktu ke waktu anda mendapatkan prestasi-prestasi yang luar biasa itu bukan indikator kebahagiaan indikator kebahagiaan sekali lagi ada tiga yaitu bagaimana kita pandai kita mampu kita cerdas menyikapi setiap apa yang Allah takdirkan kepada kita dengan sikap sebaik-baiknya kalau kita dikaruniai ke lapangan kita bersyukur dengan sesyukur-syukurnya kepada Allah kalau kita ditakdirkan merasakan kesusahan dan kesempitan maka kita bersabar dengan sesabar-sabarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau kita tergelincir dalam dosa maka kita tidak pernah bosan kita tidak pernah jemuh kita tidak pernah lupa untuk segera beristighfar kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala nah sahabat-sahabat sekalian kalau kita lihat secara sekilas ini adalah rumusan yang sangat sederhana rumusan yang dirumuskan oleh Ibnu Qayyim al-Jawzi rahimah wa ta'ala untuk kita sederhana tetapi banyak dilupakan banyak dilalaikan oleh manusia mereka mereka berpikir bahwa untuk menjadi bahagia harus melakukan ini dan itu untuk mengejar kebahagiaan harus kesana dan kemari harus bekerja banting tulang mengorbankan segala sesuatu yang dimiliki mereka lupa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita yang menciptakan manusia sesungguhnya telah menyediakan jalan kebahagiaan itu dengan sangat gamblangnya dengan sangat jelasnya seperti yang dirumuskan oleh Ibnu Qayyim al-Jawzi rahimah wa ta'ala karena kita tidak akan mungkin melepaskan diri kita tidak akan mungkin melarikan diri dari kenyataan hidup yang telah menjadi sebuah sunnatullah menjadi sebuah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa hidup kita akan selalu berputar dari berkisar antara ketiga hal itu okelah hari ini mungkin Anda sukses dalam membangun sebuah bisnis bisnis yang Anda rintis dari nol pada akhirnya kemudian ditakdirkan berhasil oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi apakah ada jaminan bahwa bisnis itu kemudian akan bertahan atau anggaplah bisnis itu kemudian bisa bertahan apakah ada jaminan bahwa dalam perjalanan bisnis itu selanjutnya Anda tidak akan menghadapi cobaan tidak akan menghadapi kesulitan kesulitan akan selalu ada kesulitan meskipun omset penghasilan Anda sudah tembus menembus angka miliaran rupiah tapi pada setiap itu pasti ada ujian ada ujian ada cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk Anda entah itu berasal dari orang-orang kepercayaan Anda dalam bisnis itu atau berasal dari karyawan karyawan Anda atau mungkin dari rekanan bisnis Anda atau bahkan mungkin dari keluarga Anda dari pasangan hidup Anda dari anak-anak Anda so jangan pernah kita membayangkan kehidupan kita ini akan sepi dan kosong dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana juga kita jangan pernah membayangkan bahwa kita yang sudah sedemikian soleh ini konon-kononnya kita yang sudah hijrah ini konon-kononnya kita yang sudah tidak pernah lagi putus mengerjakan solat berjamaah yang tidak pernah lagi putus bangun melaksanakan qiyamul layl yang tidak lagi pernah putus bersedekah setiap hari kita jangan pernah membayangkan bahwa dalam dalam posisi kesolehan seperti itu kita tidak akan pernah tergelincir atau terjatuh dalam dosa kita pasti akan terjatuh dalam dosa pasti akan terjatuh dalam kelalaian pasti terjatuh dalam kehilafan dan itu tidak menjadi soal tidak menjadi masalah selama kita tahu bagaimana kita seharusnya menyikapi kemaksiatan atau menyikapi dosa kesalahan yang kita lakukan yaitu dengan segera bertaubat kepada Allah dengan segera beristighfar kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala maka sahabat-sahabat sekalian sekali lagi ini adalah rumusan bahagia tiga jalan bahagia tiga rahasia kebahagiaan seorang hamba di muka bumi ini itu tersimpul pada ketiga hal ini yang pada intinya adalah kita hanya bisa bahagia ketika kita pandai ketika kita cerdas ketika kita lihai dalam menyikapi atau memberikan penyikapan terbaik terhadap setiap peristiwa terhadap setiap kejadian yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk kita itu adalah ciri orang yang bahagia maka sekali lagi saya ulangi tiga rahasia kebahagiaan kita adalah ketika pertama ketika kita mampu untuk selalu mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan pada kita sekecil apapun nikmat itu yang kedua ketika kita mampu bersabar menyikapi setiap ujian setiap cobaan yang Allah takdirkan kepada kita kita tidak pernah menganggap ujian dan cobaan itu sebagai jalan tidak menjadikan ujian dan cobaan itu sebagai jalan untuk menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak pernah menjadikan ujian cobaan kesusahan dan kesempitan itu sebagai alasan untuk menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak justru sebaliknya kesusahan kesempitan itu menjadi jalan bagi kita untuk semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala lalu yang ketiga adalah itu tadi ketika kita mampu menyikapi setiap dosa tanpa memandang dosa itu kecil atau besar setiap ketergelinciran setiap kekhilafan yang kita lakukan kita mampu menyikapinya dengan segera bertaubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sahabat sahabat sekalian insyaallah ketika kita bisa menjadikan ketiga hal ini sebagai satu habit kalau istilah orang-orang pengembangan diri kita bisa jadikan ini sebagai habit kita bisa jadikan dia sebagai adah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari diri kita yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari kita sampai kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka insyaallah kita akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya dan disitulah kita akan menyadari bahwa kebahagiaan itu pada dasarnya pada intinya ada dan hadir ketika kita bisa memposisikan diri sebagai hamba Allah yang selalu tunduk kepada Allah baik dikala kita lapang maupun dikala kita susah karena itu para ulama mengatakan bahwa yang namanya ibadah kepada Allah yang namanya penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ada penghambaan yang kita lakukan dikala kita lapang dikala kita bergelimang nikmat dikala kita bergelimang kesenangan terima kasih 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 terima kasih